Oke guys Halo kembali lagi bersama gue si Foto Rindra kita membahas Digimon nih Nats ada yang baru yaitu adalah Susanomo Omon Wajismon Omegamon dan sebagai rare skin yang ada di bagian Digimon ini untuk World Fight Evolution ya Warrior Evolution kali ini gimana gue mau menjelaskan beberapa tips buat kalian nih buat pengguna baru am ataupun sebenarnya udah lama sih tapi orang orang Indonesia kan termasuk baru ya ibaratnya jadi kalian bisa masuk ke bagian journey sempat kalian mau ganti akun kalian kalian bisa klik journey lalu ke bagian formasi di bagian formasi ini maka kamu bisa untuk mengklik aja ke bagian replace ya Nah untuk replace di bagian sini kalian bisa Scroll cari aja dari sini kan kita bisa melihat nih powernya mereka Digimon yang yang kita milikin kalian bisa untuk ganti untuk deploy Nah sama kita ganti flow wizard mode kita ganti expmon ya ya akan merubah dan double ini adalah tempat lokasinya biman ditaruh disini jadi playdream telepon tadi dikasih disini ataupun kalau mau ganti pun juga bisa Nah seperti ini namun karena ya gua udah editing ya jadikan of factor ataupun tim fight seperti ini tuh cocoknya dikasih depan sebetulnya karena masih kondisi kalah CP jadi dikondisikan di belakang oke gue balikin dulu klik formasi lalu deploynya untuk expmon ganti flabizarmon nice lalu yang kedua yaitu adalah em memindahkan tier ya jadi rarnya itu kadang pertama itu nggak ada rar sedikit money ataupun putih dari background si Digimon nya lalu berubah menjadi hijau dan berubah lagi menjadi warna biru untuk bagian sini kalian harus membutuhkan advance nya advance nya ini maka kalian bisa untuk mencari klik aja ya Nah ini ada tempat lokasinya tersendiri tersendiri yang bisa untuk kalian claim everyday nya untuk meningkatkan tier dari Digimon kalian agar lebih tingkat lebih tinggi lagi gitu karena seperti kalau kita udah punya SSR dia akan evolusi nya sama aja enggak ada bedanya nih kayak gitu dan enggak ada yang beda udah ultimate nya gak common ya udah gue dapatnya udah hari gak common gitu ini kamu cuman bisa untuk meningkatin bintang mereka bintangnya hingga ke tujuh kali nah item yang kita peruntukkan seperti hal-halnya seperti ini Hai jika mau dirus Nah seperti ini kamu naik juga dan VIP pangkat kamu akan mendapatkan hadiah dan Open dengan 10 kali mendapatkan achievement juga ini digunakan untuk level 26 ya guys lalu juga ada kita masuk lagi ke bagian tahap ketiga ya tahap ketiga tahap ketiga ini tentang arena dan juga adventure nih jadi untuk arena sendiri sebelum itu kamu tahu kan Digimon yang kamu udah deploy ataupun udah kamu tunjukin kamu klik aja ke bagian profil nah di bagian sini ada ada untuk tim power jadi adalah total dari Digimon yang kalian punya power damage nya ataupun totalitasnya berapa kalau di last fortress kan CP dan di bagian sini CR habis itu kamu klik ke arena klik aja di bagian sini kamu mempunyai lima kali per hari namun setiap yo itu membutuhkan 10 menit 10 menitan seperti halnya di sini ada nomor nih nomor ini adalah CP mereka ya kalian bisa untuk Hai one click worship gedang otomatis lalu yang kedua kalian bisa untuk jalan dari ah di sini 100.000 71 gue kalah jadi kita klik aja change dua kali di sini juga kalah change again masih gagal semua guys change terus pokoknya change terus wadudaw meceng juga kagal guys Oh ini ada nih 45 ya kita lihat aja kita langsung challenge Hai nah di bagian sini kita bisa untuk challenge dan juga kita bisa untuk skip ya nanti skipnya ada 12 detik kan di sini juga gue minta maaf banget karena suaranya gua kecilin atau gua matikan atau kalian enggak denger karena gua terkena copyright guys tetap gue upload karena udah meminta izin ini dan diperbolehkan yang penting dia ah nggak re-upload lah pastinya dan di bagian sini kalian tahu ya bahwa ada temp challenge 4 per 5 nah ini membutuhkan waktu 9 menitan dan hadiah power-powernya banyak banget yang ke selanjutnya yaitu adalah adventure adventure adalah event level Digimon trial Digimon evolution dan juga word boss tergantung dengan level yang kalian milikin kalian punya juga ya nanti di bagian event level ini kamu juga bisa untuk klik join follow up kalian bisa move up kalau udah menyelesaikannya kamu langsung otomatis bisa mempercepat nah seperti ini karena udah dipercepat ya namun kalau dua kali kita nggak bisa langsung auto lagi dan lagi karena disini juga a calling down disini gue matikan dulu nah calling down membutuhkan sembilan menitan lagi kan di bagian sini kamu udah tahu nih guys jadi seperti itu Hai selebihnya kita balik lagi ke home ya di sini gua mau share ke kalian nomor kelima nomor kelima yaitu adalah tentang Union ataupun guild yang ada guild di bagian sini itu bener-bener susah banget susahnya kenapa ada lotre Union challenge dan juga versi donasi donasinya di bagian sini itu ternyata mahal banget nah ini donation kita membutuhkan 30.000 gold ataupun 30 permata tapi ya donasi sekecil sekecil apapun lah cuma sekali aja enggak masalah guys karena donasinya mahal banget itu yang gue saranin aja buat kalian yang ikut aliansi yang bener-bener aktif ya biar enggak dikit dan juga kontribusi juga lalu ada salmon tamen sendiri kamu bisa mendapatkannya secara gratis dengan masukkan kode rhythm yang kemarin lalu juga di bagian sini kalau kita 10 kali gacha kita membutuhkan 2202 280 diamond total 100 maka kamu akan mendapatkan Omnimon guys secara gratis dari pihak warrior evolution ini apalagi gue juga dapatnya gratis semua dari SSR yang gue milikin ini loh walaupun gue enggak ngerti untuk skill-skillnya dan juga enggak terlalu mengenal mereka tapi gue suka untuk battlefieldnya ya biasa seperti adjichaus yang kemarin kita kerjain ataupun kita garap di tahun kemarin ya nanti segi sekarang gua versinya ini untuk nama aplikasinya adalah warrior evolution fight oke Hai daily mission udah aktivitas wilfor leveling udah semuanya season juga udah apa aja yang gue mau share ke kalian untuk story lainnya tetep sama basic banget dua dimensi sih guys lalu untuk game perkembangannya juga seperti itu untuk battle-battlenya up biasa aja belum ada yang full dapet yang gua suka ya karena kita nostalgia dengan game Digimon ya kita suka nih melihat Digimon doang yang ini gini udah suka karena nostalgia ya jadi mungkin segitu aja ya untuk informasi kali ini tentang game warrior evolution fight jangan lupa bahagia see you next time bye 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 pwah